selamat menikmati ya gak apa-apa, biar seru aja biar beda dari yang lain mau kaget tapi cika iya kan aku kayaknya lebih suka showroom tengah malam kayak soalnya kan daripada aku bingung mau ngapain gitu kan, mending aku sama kalian ya gak sih sleep call lagi ini pagi bukan tengah malam iya sih, gak apa-apa deh aku bentar aja deh temen gak buka lagu cik iya gak apa-apa saya nanti sekolah iya yang mau tidur gak apa-apa tidur aja kalian tidur aja tidak usah lama aja gak, gak maunya lama maunya lama maunya lama maunya lama aku maunya sampai jam 4 kenapa 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 ngecas kaget cik tiba-tiba ada notif iya aku bolos buat showroom kak cika aku gak nyuruh ya aku tidak menyuruh ini buat siapa tuh tadi tuh tuh bu guru marahin aja bu guru gak tuh gak boleh main hp sambil dicas ya aku sering tapi yaudahlah ya aku tuh abis mandi abis tadi kan aku abis itu abis dari luar terus aku abis mandi gitu terus rambutku tuh belum kering jadi seperti inilah keadaan rumah aku ya keluarga aku tuh malem-malem sama kayak aku 11-12 gitu pada bangun kalau malem-malem gitu gak sih kalian juga gitu gak sih kalau abang aku main game sama temennya mama aku biasanya teleponan sama saudara saudara-saudara yang di kampung serumah serumah cuma aku yang masih melek oh iya oh iya enggak kalau di rumah aku papa aku yang tidurnya teratur pokoknya nih ya di rumah aku tuh yang sangat amat sehat itu adalah papa aku gitu kayak papa aku tuh tidurnya tuh selalu gak pernah pokoknya tidurnya tuh di bawah jam 12 terus nanti bangun jam berapa kadang suka keluar rumah gitu kan lari pagi gitu tidur Cik udah malam iya deh dikit lagi aku tidur mau tidur tapi belum disuruh Cika guys aku sudah bilang kalau kamu mau tidur kalian mau tidur tidur saja aku tuh apa ya belum bukan belum ngantuk sih iya sih belum ngantuk juga aku habis mandi SR sampai pagi gak apa-apa enggak dong masa aku ketiduran tapi ada gak sih guys member yang showroom nih terus tiba-tiba ketiduran gitu lucu sih kalau misalnya tiba-tiba ketiduran gak dimatiin sampai pagi gitu ada ada tapi lupa oh iya kah ada temenin si Cik aku takut kenapa kenapa takut Vianny masukin HP ke kulkas kita masukin HP kemana ya rak baju kali ya CPO Ariel emang iya beneran sampai ada yang ketiduran suara apa itu mungkin suara abang aku main game dia tuh suka main game sama temen-temannya kenapa kita bisa jika udah makan udah udah aku udah makan eh BTW kalian udah ini belum sih yang sekolah udah sekolah offline belum sih kenapa kita bisa bateri aku tinggal 20% parah banget sih seru gak gimana offline-nya pasti kalian kaget apalagi yang misalnya nih kayak dia SMP terus habis itu naik SMA pas tiba-tiba offline loh temen-temen saya sudah berbeda semua lucu sih untung aku tuh dulu tuh masih apa namanya waktu pandemi-pandemi gitu pas aku kelas 3 akhir gitu jadi jadi dia masih merasakan nikmatnya SMA gitu pasti bingung iya kan bingung pas offline lupa cara bersosial iya masih kalian canggung gak sih tapi aku ada liat di tiktok gitu apa namanya kelasnya tuh dibikin kayak papan gitu kayak warteg sekolah offline lucu sih kayak warteg kayak warteg ini warteg pas puasa ditutup semua waduh pernah selek sama kakak kelas pernah gak ya gak tau sih jujur aku kan kelas 10 aku masih alim-alim nih kelas 10 nih kelas 11 semester 1 mulai mulai kayak kos kaki pendek kayak gitu gitu sih cuman pas udah masuk JKT aku kayak jujur aku jarang jarang masuk sekolah pas masuk JKT jadi kayak gak tau mungkin kakak kelas gak kenal aku aku juga bingung ya gitu alim iya guys sebenernya aku tuh anaknya alim banget parah ucapin goodnight please goodnight selamat tidur iya aku beneran aku apa namanya dulu tuh setelah masuk JKT tuh jadi jarang masuk sekolah gitu karena kan apa ya sekolahku kan oh kadang tuh bukan jarang masuk sekolah kayak sekolah setengah hari gitu loh sekolah setengah hari jadi kan misalnya nih aku sekolah sekolahku kan apalagi aku waktu itu kelas 3 sekolahku tuh selesai jam 4 sore rumah aku tuh sama efek sejauh gitu kan jauh banget nah jadi tuh kalau misalnya ada teater kalau misalnya ada teater dulu tuh aku ini apa namanya izin pulang lebih cepet gitu kayak pulang setengah hari pulang setengah hari karena kan kalau misalnya teater kita kan ada siap-siap ada jiar ada yang lain-lain gitu kan jadi aku tuh kayak dijemput dari rumah dijemput dari rumah jadi tuh aku pas di rumah sebelum berangkat sekolah aku tuh siapin kayak tote bag gitu yang isinya buat teater kayak alat-alat semua itu untuk teater jadi aku taruh di rumah jadi nanti tuh aku pas dijemput ini apa namanya aku bawa itu gitu tapi tak sekolahnya aku tinggal di mobil gitu jadi aku pulang sekolah setengah hari aku tuh dijemput kadang tuh aku JR masih pake seragam sekolah gitu guys kalau member JKT yang masih sekolah rata-rata ya atau enggak aku bawa baju ganti gitu jadi tuh sekolah setengah hari rumahku kan jauh banget dari FX gitu jadi kayak lebih harus berangkat lebih awal gitu loh takutkan macet atau apa jadi aku itu deh kadang juga mama aku suka bawain makanan gitu jadi kayak di mobil makan gitu iya iya terus kadang tuh apa namanya misalnya lagi latihan tapi aku bawa ini bawa tugas juga kadang bawa tugas jadi misalnya nih beri latihan aku nyatot apa gitu kan yang ketinggalan yang ketinggalan ketinggalan ayo lanjut hatihan lanjut hatihan kalau misalnya break lagi nyatot lagi gitu gitu seru sih sebenarnya sibuk sibuk gitu sampai kadang tuh guru aku tuh udah paham gitu loh kalau misalnya mama papa aku ke sekolah gitu bu jemput yeshika ya kok kan dipanggilnya yeshika gitu suara hilang suara hilang kah maaf ya kayaknya ketutup ketutup bantal tadi maaf ya iya aku kan dipanggilnya yeshika bu jemputnya yeshika ya ntar guru piketnya tuh udah langsung tau mau show ya katanya iya nih gitu udah jadi kayak yaudah begitulah begitulah kenapa kita bisa tapi ada dulu tuh guru aku guru aku tuh kayak apa ya dia ngawas ujian waktu itu kan nah kebetulan dia ngawas di ruangan aku dia ngawas di ruangan aku terus dia kayak ngomong gini teater kamu di FX ya katanya iya pak aku tau gitu kan iya aku pernah pernah ke FX gitu terus aku kayak ngeliat ada foto-foto member di Katie di depan ditaruh di tembok terus aku bilang iya itu KB siapa namanya gini-gini gitu lucu lucu sih mampir ke FX terus temen aku juga oh iya temen sekolah aku dulu waktu SMA lagi hari libur gitu kan entah libur 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 tanggal merah atau emang hari Sabtu gitu aku lupa kan dia mampir ke FX dia mampir ke FX jalan-jalan ke FX terus abis itu kan tau kan samping FX ada minuman apa ya kan nah temen aku tuh kesana gitu kan beli minuman itu terus tiba-tiba kan di teater ada bendera JKT48 gitu kan ya terus dia bilang gini dia chat aku kan dia kan Cina aku panggilnya Nci gitu Cici weh Cika katanya kenapa Cik aku bilang gitu gue lagi beli minum ternyata disamping tempat minumnya inian apa namanya tether JKT ya katanya terus aku bilang gini ah iya lo disana iya katanya ngapain Cik aku bilang gitu iya gue sama keluarga gue lagi mampir-mampir ke FX katanya lo yang mana ada muka lo yang mana terus aku bilang aja itu kan waktu itu masih ada tim gitu ya terus aku bilang itu aja cari aja K3 gitu paling bawah nah emangnya si Katamara aku bilang gitu yang mana yang mana oh itu katanya senyum kali senyum lo kagak nyengir katanya itu pas banget kbc yang udah ganti yang aku gak nyengir tau kan yang senyum doang katanya kocok iya takutnya aku bilang K3 dia gak tau kan aku bilangnya K3 iya cari aja tuh K3 namanya si Katamara tapi kebetulan disitu teaternya lagi tutup jadi lampunya mati gitu loh gelap lucu sih lucu lucu seru seru sih punya temen tuh emang emang seru sih punya temen dula necik bentar pagi kerja oke gak apa-apa kalian kalau mau tidur gak apa-apa guys bener tidur deh nih ya aku sudah bilang kalau kalian mau tidur gak apa-apa gak apa-apa banget siapa tau kalian sekolah pagi kerja atau apa gitu silahkan tidur pernah ditonton temen sekelas gak cik enggak sih aku tuh dulu tuh ada live streaming gak ya aku lupa deh oh iya belum belum ada live streaming jadi aku tuh ngasih tau temen-temen aku kayak MV aja gitu terus aku bilang eh temen-temen aku bilang gini ah lu mah ngasih tau MV nya yang gak ada lulunya gitu terus abis itu aku kasih tau yang sweet and bitter gitu aku kasih tau nih gua ada disini gitu baru satu doang masuknya oh ini yang mana cik yang mana yang mana ini yang ini oh terus kotanya kenapa sih member jg ini mukanya mirip semua kocak udah dua kali showroom malem atau emang sering aku kayaknya lebih dari dua kali gak sih showroom malem-malem iya gak sih aku tuh waktu itu sempet apa yang sebelum GR eh sebelum GR atau sebelum konser sih guys sebelum konser ya aku bener-bener kayak padahal tuh abis GR tuh selesai jam satuan gitu kan terus aku mandi aku kayak capek banget badan aku bener-bener capek banget badan aku tuh abis GR kan capek terus abis itu tidur eh bangun jam jam berapa ya aku bangun subuh gitu ya bangun subuh aduh gak tau aku kebangun karena aku tegang atau apa gak tau pokoknya aku kebangun terus aku showroom deh GR tuh apa gladi restik guys jam 4 pagi showroom cuma 14 menit iya tadinya aku tuh aku bisa aja showroom lama cuman tuh aku takut aku tuh mikirnya oh my god jangan begadang gitu maksudnya aku tuh baru sampai rumah jam berapa terus abis itu aku udah paksa tidur terus kebangun gitu kan belum nanti aku harus pagi tuh harus udah sampai di Balai Sarbini kan harus GR kostum juga GR yang lain-lain gitu kan jadi aku kayak harus dipaksain tidur gitu sebenernya kalo dibilang showroomnya lama lama juga bisa aja showroom lama gitu cuman mau gak mau aku harus paksain tidur cepet gitu takutnya aku tiba-tiba pas GRnya letoy gitu kan jangan sampai ada temen yang pernah nonton live streaming ada gak ya gak tau sih gak ada sih emang jahat-jahat banget temen-temen aku gak ada yang mau beli tiket nih parah banget parah cik lapar gak lumayan sih padahal tadi itu aku makan baterai aku tinggal 61 woy itu masih banyak woy kenapa kita bisa saling jatuh enak sih mie sih tapi aku gak mau deh jangan makan mie deh hai baterai aku 72 itu masih banyak woy baterai aku tinggal 96 itu masih banyak woy bisa-bisanya 39 aja masih ini 39 ini cukup lah aku baru bangun woy atuh kaget guys aku kaget sama rambut aku sendiri pocak kalau bahas makanan bikin lapar iya sebenernya lapar sih aku tuh masih banyak gak banyak sih maksudnya masih ada gitu kue tahun baru tapi males turun males turun lampu kamar udah dimatikan cek iya ngetok di kamar aja aku gak suka ada makanan di kamar jadi aku tuh kalau misalnya mau makan di luar kamar gitu loh gak suka sebenarnya karena aku tuh kalau misalnya showroom jarang aja kalau di kamar sambil makan gitu karena aku takut berantakan satu persen nyimak buset ini yang satu persen ayo kamu ambil casan kamu sekarang juga itu lagi tiduran cek bener banget parah lagi tiduran cek bener lagi kepala dua oh iya aku tahun ini kepala dua oh my god so fun menyenangkan tidak menjadi manusia kepala dua suara bang kepen cek enggak suara bang rafli dia memang gitu suka main game seram emang sedih tapi kudu kuat saling jatuh dalam cinta kepala dua banyak overting jangan overting 20 hari apa ikut main game aku gak ngerti guys main game pc gitu apang aku tuh main pc gitu-gitu deh aku gak ngerti jujur enggak enak umur terbaik itu umur terbaik masih dipegang umur 12 tahun kalau aku umur yang menurut aku seru banget itu aduh kepletek kaki aku sakit umur yang menurut aku yang menyenangkan aku tuh umur berapa ya kayaknya SD SD itu kayaknya seru aja apalagi SD kayak SD kelas 3 gitu itu kayaknya seru sih SD dulu tuh aku apa namanya SD 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 tuh aku seneng SD cuman aku tuh gak suka kalau Natal soalnya tuh gimana ya kalau misalnya Natal nih atau gak acara-acara gitu acara-acara sekolah aku mama aku tuh gak pernah dateng mama aku tuh pasti selalu apa namanya ke rumah sakit terus gitu jadi aku tuh setiap Natalan tuh selalu sendiri SD gak ada orang gak ada yang menemani aku kadang tuh kayak aku tuh dititip sama mamanya temen aku kasihan kan iya papa aku kerja mama aku juga semua mencari duit apalagi tuh kalau misalnya kalau misalnya apa ya kalau misalnya tanggal cantik itu wah aku udah siap banget sih ditinggal mama aku kayak misalnya tanggal tanggal 10 bulan 10 2010 itu wah aku udah siap banget sih itu apa namanya ditinggal mama aku iya tanggal cantik pasti banyak orang melahirkan pada lahiran iya beneran deh nih kalau gak tanggal cantik kayak misalnya 17 Agustus kayak gitu hari Kartini atau gak apa pokoknya hari-hari besar tanggal cantik itu aku udah 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 pasrah banget aku seharian pasti gak ketemu mama aku kalaupun ketemu pasti mama akunya udah tidur gitu mama aku baru pulang gitu kasihan ya aku ya ramadhan natal tanggal kembar iya aku tuh dulu tuh apa ya pokoknya aku tuh sebenernya gak bisa jauh-jauh dari mama aku aku bucin aku bucin sama mama aku dari kecil aku tuh kecil tuh kalau waktu teka nih teka kalau abang aku kan sekolahnya mereka berangkat sendiri berangkat sendiri kalau aku kan teka aku kan masih di perumahan aku gitu ya teka aku diantar mama aku yaudah yaudah nanti abis itu aku pulang sekolah udah gak ada mama aku mama aku pasti pergi gitu kan selalu mama aku tuh pergi makanya aku tuh jarang banget yang namanya jalan-jalan sama mama aku gitu karena kalau misalnya nih aku lagi jalan-jalan sama mama aku terus ditelepon ada operasi ya gini-gini pasti mama aku gitu kadang tuh aku suka pulang sekolah ikut mama aku ke rumah sakit gitu gitu jadi tuh aku teka tuh lebih sering ditaruh di rumah saudara aku gitu saudara aku tuh adiknya papa aku gitu adiknya iya adiknya papa aku rumahnya dekat sini jadi aku ditaruhnya disitu begitu jadi apa namanya oh aku sekolah TK terus pulangnya aku ke rumah saudaraku karena aku papa aku kerja mama aku kerja abang-abang aku pasti pada sekolah gitu jadi aku di rumah saudaraku kadang tuh aku keluar sama saudara anaknya saudaraku gitu makanya aku tuh paling sedih kalau misalnya natalan pasti natalan tuh selalu gak ada mama aku gitu papa aku kerja gak mungkin kan aku sama abang aku gitu jadi aku tuh paling sedih deh kalau natalan gitu abang-abang abang-abang itu anaknya papa mama kamu kan iyalah gimana sih oh ini apa namanya waktu kelas 6 6 SD pas udah mau ujian gitu kan ada berdoa bareng gitu ya nah orang tua harus dateng tuh karena kan harus apa namanya berdoa kayak tangannya orang tua kayak di kepala gitu kayak doain kita gitu tau kan tangannya mamaku di kepala aku gitu itu kayak apa ya papa sama mamaku kayak siapa yang ke sekolah gitu mama aja atau papa aja gitu pada bingung soalnya pada kerja gak mungkin kan tangannya tangannya temen mamanya temen aku enggak jadi mamaku izin dulu izin izin operasi terus doain aku semoga lancar ujiannya gini 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 bukan bukan Rukiah guys eh tapi gak tau sih gak tau pokoknya tuh jadi tuh apa ya kayak kayak aku berlutut gitu aku berlutut terus ada kayak bapak pendetanya gitu bapak pendetanya kayak gimana ya jelas ini ya harus pake gerakan sih kayak aku berlutut ngadep ngadep pendeta nah pendetanya tuh kayak diberkati lah kalian gitu gini tau lah ya gimana tangannya terus abis itu mamaku orang tua tuh di belakang anak nah tangannya orang tua tuh di kepala anaknya gitu gitu loh di baptis di baptis gak sih bukan baptis tuh beda lagi kalo baptis tuh aku waktu masih bayi itu di baptis itu aku di baptis waktu bayi nah gedenya namanya peneguhan iman nah peneguhan iman itu ada yang namanya basuh kaki orang tua gitu emang cika imannya gak teguh bukan gitu maksudnya peneguhan iman tuh kayak proses pendewasaan gitu loh jadi kayak apa ya namanya tuh Sidi gitu deh guys pokoknya namanya tuh Sidi peneguhan iman jadi kayak kita tuh belajar lebih dalam lagi tentang kekristenan gitu enggak tahu iya jika tahu tiktok bang joy gak tahu yang ini kan yang 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 demnya dibaca ciat 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 si Allah lagi Sidi iya dia lagi belajar dia lagi belajar jadi tuh belajar dulu belajar baru Sidi gitu oke Sidi tuh apaan Sidi tuh peneguhan iman ya pokoknya gitu ya bang joy ditunggu konten pakai dress merahnya emang kenapa dia bikin ini kah bikin apa namanya janji kenapa gak liburan aku liburan guys aku tuh pergi-pergi ke rumah saudara pergi sama keluarga pergi sama temen gitu gitu kalau di katolik namanya komunik iya kali aku gak tahu aku tak tahu jujur yang aku pikir uang apaan aku mau aku kau aku kau consigo kamu aku Kalau Sidi itu pas umur berapa Sebenarnya Awal Masuk SMA Makanya aku Belajar Sidi itu Iya Pas baru masuk SMA kelas 10 Kelas 10 Kelas 10 Aku peneguhan iman Belajar Selama Sebulan Kayaknya Terus Aku kan gereja batak Jadi harus Ini hapalin Bapak kami Pakai bahasa batak Terus Pengakuan iman Rasuli Pakai bahasa batak Udah Gitu Coba Hah Jujur Lupa Aku lupa guys Jujur Rukun iman Ada berapa Ada 6 Amin lagi Pada amin Jadi masuk listen gak nih aku Enggak Eh tanya 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 Apa bahasa Bapak kami pake bahasa Indo Apa lah kok Kalau bahasa Indo Mah Kalau dulu waktu SD Sama SD Bapak kami pake bahasa Inggris Doa harus bahasa Inggris Wah Gila Pengakuan iman Rasuli juga bahasa Inggris Hapal rukun iman Hapal 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 Nah bener kan Ada 6 Ya Yang 5 mah Yang 1 lagi Dasa Dharma Aku apal juga Dasa Dharma Pramuka Janji siswa Apal Nah bener kan 5 Yang 1 lagi 5 Sumpah pemuda Apal Sumpah pemuda itu Harus hapal Banget guys Karena di sekolah Waktu SMA Kalau misalnya telat Harus hapalin Sumpah pemuda Asli Sebut dong Apa sebut dong Apa UUD aku hapal UUD juga harus hapal sih Kalau telat Di SMA tuh SMA aku tuh Kalau misalnya telat Tergantung Tergantung guru piketnya Ada yang Suruh hapalin Alkitab Ada yang Hapalin UUD Ada yang Ini Ada yang itu Gitu Sering telat dong Nah itu Makanya Saya hapal Karena saya Sering telat Gitu Janji suci apa Gak tau Janji suci apa Dulu tuh aku tau Ini juga yang Morse-morse itu ya Pramuka Apa Kamu telat Kemana dulu Hei Gimana ya Bangunnya telat Emang udah dasar Dari bangunnya Telat Gitu Gitu Emang dasar Kebu Bukan kebu Telat bangun Aja Sekolahnya Aturannya ketat Cik Lumayan Tapi aku 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 pernah Telat guys Aku pernah telat Jadi tuh Sekolah aku Kan pagar Kalian ngebayangin aja ya Pagar nih Terus abis itu Terus abis itu ada tangga Gitu loh Tangga Menuju Tangga lain Gitu loh Menuju kelas-kelas Gitu Nah Tangga dulu Baru Baru ruang piket Gitu kan Baru Baru tangga Baru tangga Biar kalau misalnya Ada anaknya yang telat Ketahuan Gitu Lah ini Tangga dulu Baru ruang piket Ocak dah Jadi aku pernah telat kan Telat Aku chat temen aku nih Gurunya udah masuk belum Gurunya udah masuk belum Belum katanya Belum cik Santai Belum 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 Tapi tuh Maksudnya Deketan banget Gitu loh Gak terlalu jauh Jadi tuh Masih bisa ngeliat Kalau ada yang telat Cuman kayak Ya gitu deh Cuman Tetep aja Letak tangganya tuh Sebelum Meja piket Gitu loh kan Jadi aku Taruh nih Aku Tenteng tas aku kan Tenteng tas aku Bukan ditaruh di punggung Tapi aku taruh di tangan gitu kan Aku empetin di balik rok gitu Masuk kelas Gak diliat sama guru Katanya dulu alim Iya itu adalah Suatu hal yang Harus terpaksa gitu ya Karena kayak Aduh Capek gitu loh Telat mulu Nama aku tuh selalu ada di Meja piket Gitu kan Kayak Di buku piket tuh Cika Sebelah si PS1 Besok lagi Yesi Katamara Sebelah si PS1 Besok lagi Setiap Senin ke UKS Padahal lupa bawa topi Tapi sosok Aduh aduh Sakit perut Sakit perut Sampai kayak Kayaknya setiap Senin Sakit perut terus nih Kadang kayak gantian gitu Sama temen aku Eh Lu yang ke UKS sekarang ya Apa gue nih Ya bebas nih Siapa aja gitu Ganti-gantian topinya Curiga Iya kan Makanya jadi anak PMR Itulah salah satu alasan Kenapa aku anak PMR Waktu SMP Jadi biar gak terlalu Apa namanya Ikutin barisan banget Terus sosok kayak Ngurusin obat gitu Padahal mau duduk aja gitu Di UKS Noles upacara Astaga Dikasih teh hangat gak cik Dikasih Cuman aku gak minum Karena Niat aku bukan mau minum teh Niat aku tuh lari Dari Dari topi Karena tuh kalo misalnya Gak bawa topi tuh Atau Dasi Atau Gasper tuh Ya gitu Ditaruhnya tuh Di depan Depan banget gitu Depan banget Malah Murid sekolah aku banyak banget kan Lapangannya juga lumayan gede Kan kayak malu gitu kan ya Suatu kebanggaan itu Apa tuh Kok kira sesat Ternyata Patut dicontoh Kalo darurat Iya Kalo darurat ya guys Tapi sebisa Sebisa Dan seharusnya Kalian harus Bawa topi Bawa atribut sekolah lah Pokoknya Gitu Pernah dihukum nyanyi di tengah lapangan Enggak sih Enggak pernah sih Eh kalian udah aku pernah ceritain Aku udah pernah ceritain ke kalian Belum sih Yang Guru kimia yang killer banget Terus abis itu Pada Pada Rencanaan gitu Telatnya Udah belum sih Kayaknya udah deh Udah kan Udah Tapi ada yang bilang belum Udah sih Setau aku udah Jadi Ceritanya tuh Sekolah aku kan masuk jam 6 lewat gitu kan Nah hujan gitu Hujan Pelajaran pertama tuh Itu guru Guru kimia kan Guru kimia Agak killer juga Suka teriak-teriak Gitu kan Yaudah Kan kita punya grup kelas gitu Tapi yang murid-muridnya doang Eh pada datang telat gak Eh enggak Bukan-bukan Pada chatnya kayak Masih pada hujan gak disana gitu Rumah kalian masih pada hujan gak Terus bilang Masih-masih-masih-masih Gimana dong Gini-gini Gini-gini Yaudah lah Malah Malah pelajaran pertama bu ini lagi kan Si kimia Iya sih Gini-gini Yaudah Akhirnya kita Apa namanya Ada tiga orang Yang Kekeh Ke sekolah Walaupun hujan gitu kan Duduk tuh Duduk Masuk kelas Isinya cuman tiga orang doang Dari Dari berapa puluh orang gitu kan Dan kita tuh Apa ya Ada yang udah nyampe sekolah Cuman nunggu gitu loh Kayak Jadi masuknya barengan gitu Parah banget sih emang Masuk Terus abis itu Dulu kan aku 10 IP1 ya Masuk Terus kita ketok pintunya Kita tuh Jam tujuh lewat Baru Nyampe semua kan bergerombolan gitu kan Masuknya Ketok Tok Tok Assalamualaikum bu Oceh-ngoceh Kalian kok Gini 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 Pokoknya Ngeceh-ngoceh deh itu kan Ibunya Sana Ambil Apa namanya Surat Surat telat Ke meja piket gitu kan Nah kebetulan Yang lagi jaga piketnya Tuh Wali kelas aku Gitu kan Kayak Aduh udah pasrah banget Liat anak-anaknya Sepulih P1 Gitu kan Kayak Waduh Sepulih P1 lagi Sepulih P1 lagi Iya Padahal tuh ada yang udah nyampe Cuman kayak Nunggu di toilet Ada yang nunggu dimana Ada yang nunggu dimana Gitu Sampai bener-bener Semuanya nih Semuanya dateng nih Baru Ketok Siapa yang ketok Siapa yang ketok Siapa yang ketok Gak ada yang berani kan Nyalinya di chat doang Berangkatnya masih gini Berangkatnya masih gini Geliran nyampe Ketar-ketir Mau Ketok pintu doang Betul Ketok pintu Tok 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 Minta ini surat telat Katanya Kita ke meja piket Rame-rame Lucu banget Astaga Masalah tuh telatnya telat banget Dan sebenernya tuh Hujannya tuh Hujannya kayak Hujan jam setengah Enam Kayak gitu kan Di daerah rumahku Hujannya setengah Enam Tapi kayak masih ada Gerimis dikit-dikit gitu Cuman kayak kita Lebay aja gitu Iya masih hujan Daerah rumah gue Masih hujan Masih hujan Padangga Astaga Gerimis Iya kayak gerimis-gerimis gitu Pokoknya Kenapa ya aku tuh selalu mendapat Kelas yang berisik gitu Pindah ke kelas 3 Kelas 3 Kelas 3 juga berisik banget Parah Kayak Pelajaran geografi Kalau pelajaran geografi Kan aku emang di perpustakaan gitu ya Emang gurunya maunya tuh Di perpustakaan gitu kan Pindah ke perpustakaan Berisik banget Sampai kayak guru aku tuh Yang jaga perpus tuh kayak Videoin kita diem-diem gitu Videoin kita diem-diem Terus dimasukin ke grup Grup whatsapp Ini grup Grup guru gitu Tolong ya nih Siapa nih Apa Wali kelas 12 Aku kayaknya IP1 terus deh Iya Iya kayaknya ya Tolong ya ini 12 IP1 Berisik banget Katanya Dimasukin kan Divideoin diem-diem Tapi emang bener sih Karena aku pernah Kayak Apa ya Lagi pelajaran IPS Berapa gitu kan Geografi di perpustakaan Aku pengen ngambil buku gitu Minjem buku di perpustakaan Gak seramai kelas aku Gitu Gak seramai kelas aku Kayak Ngobrol Cuman ngobrol masih kayak Eh gini 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 Kayak gitu Kalau IP1 Woy Ini gini gini ya Buset Gila Kayak kasihan banget Yang jaga perpustakaan Tekanan batin Makanya Kalau misalnya Udah jadwalnya Geografi nih Udah tau nih 12 IP1 Gurunya gak mau Gak mau Ini Gak mau jaga perpustakaan Pasti dia keluar Gitu Kasian sih Kayak IP1 ya Iya pak Yaudah saya tinggal bentar ya Pada lama Lama banget Ditinggal Aduh Aduh Kasian sih Tapi aku Suka sih Kayak gitu Maksudnya kayak Gak terlalu kaku aja Gitu loh Gurunya kabur Kadang tuh Sekolah Aku kan Kalau misalnya Abis olahraga Pasti dibolehin ke kantin ya Jadi kita tuh Kalau misalnya Free class Kita tuh kadang Suka ini Bawa baju olahraga Biarpun gak ada baju olahraganya Jadi kita tuh Suka Kalau misalnya nih Gak ada guru nih yang masuk Suka aja gitu Pake baju olahraga Biar bisa ke kantin Jadi kalau misalnya ada guru yang nanya Hei kamu Abis olahraga bu Ya Bisa banget Dah Padahal gak ada pelajaran olahraga Kocak sih Kurang menantang tau Oh iya kah Gak tau ya Waktu lulus gurunya sedih tidak Kayaknya gak sedih deh Mereka kayak Akhirnya mereka lulus juga Kayaknya gitu deh Beban banget Angkatan aku beban banget Pernah ngelajarin guru sampe nangis gue Pernah Kayak Pura-pura berantem gitu Temen aku Ada cowok Pura-pura berantem Kayak Mau Pukul-pukulan gitu Pas disamperin Ternyata hari guru gitu ya Ya tau lah ya Basicnya pasti kayak gitu Kayak Pura-pura berantem Pura-pura berantem Dipisahin Tautunya selamat hari guru Kayak gitu Betul juga Udah 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 semakin pagi ya Udah Aku mau bacain podium aja deh Yang pertama Ada Kak Asikrit Kak Salma Kak Musa Kak Morden Bucin Cika Kak Katak LYSM Ada dua Ada Shinigami Sama Cinderella Eh Ada tiga Ada Kak Katak LYSM Hanakit Terus ada Kak Met Kak Yosep Kak Ajun Kak Firdausandika Kak Alsagia Kak Rihandita Kak Mail Kak Daus Kak Satria Kak Fal Kak Hasbi Kak Rian Kak Daman Kak Ini Wilantika Kak Ripa Rif Kak Danar Kak Ney Kak Deza Ada anaknya Jenny Kim Kak Nurul Ismi Kak Dika Kak Damar Kak Gusti Kak Alditama Kak Dior Kak Ferdi Oh iya Happy birthday Kak Dior Terus Kak Atir Kak Avian Kak Otak Geser Kak Apis Kak Cika Fion Kak Wai Kak A Kak Maria Kak Arlian Kak Iis Kak Yosep Kak Pou Kak Sania Kak Hus Kak Indah Kak Aman Dadey Kak Amin Rian Kak Sabil Kak Vivi Kak Milo Bukan Susu Kak Nan Kak Mong Kak Wafi Kak Black Black Dot ID 48 Kak AM Prince Terus ada Kak Aku Kentang Kak Dokter Pesawat Kak Takubo Anak Baru Dan terakhir Kak Rincozi Thank you Selamat tidur Makasih SR-nya Besti Thank you Bye-bye Selamat tidur Bye Sampai bertemu Bertemu Bye Selamat popo Have a nice dream Bye-bye Aku mati Aku mati ini ya Tiga Ceng 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 Dua Ceng 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 Satu Bye-bye 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 Bye-bye